oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya episode kali ini saya akan sedikit merangkum pekerjaan kecil-kecil atau apa ya istilahnya ini paket pelengkap-paket pelengkap dari pekerjaan-pekerjaan kemarin yang mana memerlukan jet diton premium jadi pekerjaan satu unit motor dimana disitu minta warna yang macam-macam dan juga ada beberapa bagian yang memang akhirnya juga memperlukan jet model aerosol diton premium ya seperti halnya untuk khusus eh kenapot di motor pekerjaan yang kemarin saya upload warna apa itu stilis blue metallic yang yang warna glossy yang pelengnya warna black chrome itu pelengnya eh maaf karena potnya juga saya cat dengan eh cet aerosol diton premium tahan panas warnanya warna hitam dan juga pada bagian burdes injakan yang bawah itu kan bahannya plastik terus originalnya kan warnanya warna apa itu namanya warna coklat ya jadi saya kembalikan warna coklat kebetulan juga ada diton premium eh warna dashboard berkoting khusus untuk warna coklat jadi bukan hitam aja kuning juga ada orang juga ada untuk hasilnya teman-teman sudah bisa melihat di video yang kemarin dan juga ada beberapa pekerjaan part seperti peleng yang saya akhirnya juga menggunakan warna diton premium karena customer juga kebetulan juga pas milih warna yang diton premium ada ya seperti halnya pada warna oran untuk warna orangnya warna ini memang belum pernah saya review sebelumnya warnanya ini eh bukan kayak diturunkan bukan dia itu orangnya ada partikelnya untuk kodenya teman-teman bisa melihat pada videonya chopper fg9614 jadi ini orang orang yang ada partikelnya bukan yang diturunkan tapi untuk aplikasi warna ini sebaiknya teman-teman kalian supaya mendapatkan hasil warna yang maksimal bisa menggunakan dasar warna silver jadi setelah primer gray atau epoxy atau bisa ditembak lagi dengan dasar warna silver atau alu silver atau silver atau silver biasa diturunkan premium juga ada semuanya supaya naik warnanya cepat jadi untuk satu set pelek peleng eh motor miuji kemarin ini satu kaleng sisa beda dengan orangnya itu ya misalkan teman-teman pengen warna orang candy tune seperti halnya mirip-mirip saya ngomong disini mirip-mirip ya mirip-mirip dengan model peleng-peleng PNG yang sekarang lagi rame teman-teman eh bukan menggunakan warna warna ini tapi warna candy tune oranye dasarnya sama-sama silver atau silver metallic kemudian teman-teman pakai warna candy tune oranye dengan kode 9305 nanti di bagian akhir ada contohnya warna candy tune oranye dan warna apa itu namanya chopper chopper yang orang ini bedanya seperti apa kalau candy tune oranye dia lebih pekat lebih gelap sedikit tapi kalau warna chopper ini fg9614 dia agak mudah sedikit ya dan berpartikel sepertinya patik lembayung emas yang dicampurkan pada warna ini terus berikutnya juga ada pekerjaan warna velg maaf motor satria kebetulan contoh yang ditampilkan ke tempat saya itu warna plek ketipe pas seperti halnya warna silver gold silver gold yang dulu pernah saya review ya untuk warnanya eh maaf untuk aplikasinya dari epoxy langsung naik warna ini bisa silver gold ini partikelnya gede-gede jadi cek dia cepat nutup banget untuk proses semuanya sama misalkan pakai diton premium di epoxy dulu untuk area peleng ya peleng itu di epoxy dulu primer grey kemudian misalkan silver gold langsung naik bisa tapi kalau candy tune ya tetap harus dasar silver copper misalkan pakai warna chopper teman-teman juga harus pakai dasar silver atau alu silver atau silver supaya naik warnanya itu cepat enggak belang-belonteng nanti kalau dari epoxy langsung naik warna itu menaiknya lo ambat banget jadi sedikit informasi ini mudah-mudahan bahwa bermanfaat jadi sesuaikan tahapan-tahapan dalam mengaplikasikan cat jangan langsung potong kompas biasanya saya sering menemukan ya teman-teman yang aplikasi potong kompas tanpa apa itu namanya tanpa ngkuti prosedur dari epoxy langsung naik warna kecil kan menyalahi menyalahi apa itu namanya prosedurnya ya tentunya hasilnya tidak akan bisa maksimal atau sesuai dengan yang kita harapkan untuk clear code disini aku aku semua pakai clear code dua komponen karena yus supaya pekerjaannya cepat karena kebetulan juga lagi pas clear ke dua komponen untuk hasilnya saya selipkan di akhir video Oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya habis ini kita mau bahas eh warna lembayung piu jadi teman-teman nanti tak kasih informasi bagaimana maaf jika pengen mendapatkan cat piu teman-teman terutama bagi teman-teman teman-teman yang baru belajar chat atau buka bengkel chat cari chatnya dimana terus warna-warnanya disediakan apa kalau tentang harga yus nanti cek aja di toko online di uploadan berikutnya ada dua unit project motor yang mana disitu ngoplos warna monlek kita berusaha ngopos sendiri dan juga warna mutiara lembayung gul yang mana ceknya dua komponen eh maaf chat piu chat piu yang belum pernah saya review tugasnya di uploadan selanjutnya Assalamuala besok kita upload lagi oke sekian dari saya mudah-mudahan sedikit informasi ini ada manfaatnya sampai ketemu dengan video selanjutnya bye-bye Terima kasih telah menonton!